ini kita lari ke singapura ikuti perjalanan kita cek-in ya guys di Bandara Manado pesawatnya berantai jam 12 abis kita check-in kita langsung naik ke atas dan masih ada waktu kurang lebih 30 menit musik 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 nah ini oleh khas Manado yang merasa kedinginan silahkan nikmati ini saran dari teman-teman kalau ke Singapura sih jangan lupa bawa topi bawa payung terus bawa apa juga ya bawa duit sebanyak-banyaknya yang jelas perjalanan kita ke Singapura untuk menikmati lipuran oke guys kita di ruang tumbuh sebelum masuk ke dalam sana ya nanti kita akan lewat kita masih nyantai-nyantai di ruangan khusus untuk penerbangan luar negeri memang ada tempat duduk yang lebih nyantai ya guys tadi di bagian imigrasi ditanya mau kemana dengan siapa ngapai ke Singapura terus ditanya dari perusahaan yang lainnya gue bilang gue dari CAR 3i ternyata itu orang tahu Oh udah berapa lama Pak di 3i dari 2019 saya tanya mau join nggak hahaha musik 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 Guys kita masih di bandara dan bandaranya ya mall Jadi saya mau cari makan yang ada cap halal mui Kali habis buka puasa cuma minum air terus sekarang mau cari makanan Mau cari tahu dulu nih halal atau gimana Jadi guys saya buka puasa di bandara tadi Dan ini satu kotak ini harganya sekitar 8 dolar Kurang lebih hampir 100 ribu 98 ribuan ya Ini kalau dimana dong Ini 12.500 tuh Siksa orang Arab pakai cumpit Saya itu lupa turun dari Singapura Baru ingat ternyata disini bukan pakai rupiah Tapi dolar Tadi pas makan beli cuma gesek dengan ATM Jadi nggak sadar Kalau ternyata saya nggak punya uang cash Jadi kita akan cabut uang cash dulu Tapi bagaimana cabut uang cash dari ATM BCA Terus kita cabutnya di ATM BCA Tapi ini TBS Ada visa nya nggak Oh ada Oke Ternyata bisa guys Kita pakai ATM BCA Dan keluar sudah dia Cepet Kepet 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 Ada yang menarik guys Saya kan seharusnya kalau kita masuk di bagian migrasi tadi Harusnya memperlihatkan parkour dan menempelkannya ke mesin Setelah itu kita masuk Setelah masuk kemudian Itu kita harus menempelkan jempol ke mesin Supaya dibuka lagi pintu kedua Saya sampai di tengah saya diam menunggu-nunggu Tugasnya bilang Lo ngapain diam-diam lo Ayo ditekan Begitu gue tekan 5 jari gue taruh disini Ya nggak keluar-keluar Harusnya coba jempol tau We go to Jewel 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 itu kalau di Indonesia Jewel Kita keluar dulu Kalau habis kita keluar terus kita keluar Di Jewel 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 He. 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 сво� dan JP He. 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 Jadi ini yang namanya Jewel Jadinya ada air mancur Air mancurnya lebih Geras Kenapa mungkin karena malam Ada airnya Ada kaca Kacanya ke bawah Jadi airnya ke bawah Jadi dari bandara Menuju ke hotel itu Naik grab kurang lebih 21 dolar Ya 250 ribuan lah Sebenarnya gak terlalu jauh sih Cuma yang jelas Jangan terlalu lama-lama di bandara Karena kita mesti cekin dulu di hotel Supaya taruh barang Baru kita melancong Sampai sahur Sampai sahur Sampai sahur Danah Lombangnya Umu Tengah Jadi kita pergi di Sosana Malam Barlayan Park Oke Dan ada tiga gedung yang terkenal Waktu sepupu saya main film disitu Om Cruz Impian dan harapan Itu akan menjadi kekuatan modalitas Bagi siapa saja diantara kita yang mau berjuang Untuk memenangkan pertarungan Di episode berikutnya Siapa yang mau sukses Pastikan ada harapan Pastikan ada impian Itu akan memotivasi kita Terima kasih telah menonton! Itu banyak teman yang pernah informasikan Sebenarnya kita itu kalau ada kesempatan untuk berbuat baik Itu segera Karena kalau sudah nafas di penghucung leher Kesempatan berbuat baik sudah punah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!